Setidaknya ada sekitar 500 anak yatim dari berbagai panti asuhan dari sejumlah wilayah di Bali, kaum duafa, serta penyandan disabilitas hadir dalam acara berbuka puasa bersama Lintas Agama di Dalung Badung, yang digagas oleh seorang pengusaha perempuan asal Lempasar. Kegiatan yang telah berulang kali dilakukan ini, selain untuk berbagi kepada sesama di bulan suci Ramadan, keikut sertaan anak yatim, kaum duafa, dan penyandang disabilitas Lintas Agama ini diharapkan bisa menubuhkan sikap toleransi antarumat beragama, terlebih bagi anak yatim yang bisa mengamalkan sikap toleransi sejak dini. Raut wajah bahagia terlihat saat anak yatim, kaum duafa, dan penyandang disabilitas menikmati beragam menu berbuka puasa bersama umat muslim, yang disajikan oleh puluhan UMKM di kawasan Lintas Agama secara gratis. Yang saya inginkan kenapa saya kumpulkan anak-anak baik Hindu, baik Kristen, baik Islam, karena segini mungkin suatu hari kelak, kemudian hari mereka tidak membeda-bedakan, oh saya ini, saya ini, saya ini, enggak. Karena mereka kan juga tidak ingin lahir ke dunia ini menjadi yatim piatu Kristen, ingin menjadi yatim piatu Hindu, ingin menjadi yatim piatu Islam, tidak ada yang menginginkan itu. Karena menurut saya, Lintas Agama ini, beliau sebagai Lintas Agama sama Pak Yahyil, saya kenal itu dari masalah dari Lintas Agama. Memang, beliau, saya sangat mulia, ingin agama itu tidak jadi masalah, walaupun tentang apa, kebetulan kita tidak orang buah paham dan dipakbal sesudah penyelenggara. Kebersamaan dan saling berbagi juga ditunjukkan oleh penyelenggara, dengan membagikan sedekah uang, makanan, dan sandang kepada seluruh peserta tanpa terkecuali. Diharapkan, kebahagiaan di bulan suci Ramadan dapat dirasakan juga oleh semua kalangan, tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali.